Intro Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-489 pada Selasa 27 Juni 2023. Sejumlah peristiwa terus terjadi, seperti Inggris dan sekutu melatih lebih dari 17.000 tentara Ukraina pada Senin 27 Juni 2023. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan tawaran kepada pasukan Wagner yang baru saja melakukan pemberontakan di Moskwa. Berikut rangkumannya. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, lebih dari 17.000 rekrutan tentara Ukraina telah dilatih oleh Inggris dan sekutu pada Senin 27 Juni 2023. Latihan tersebut telah dilakukan selama setahun terakhir untuk membantu Kiev melawan invasi Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, latihan itu telah mengubah mereka dari warga sipil menjadi tentara. Denmark dilaporkan akan memensiunkan armada jet tempur F-16 lebih awal dari yang direncanakan. Hal ini pun dirasa akan meningkatkan kemungkinan Denmark untuk menyumbangkan beberapa jet tempur tersebut kepada Ukraina. Menteri Pertahanan Denmark, Truls Lampul-Zen, mengatakan, jet-jet tempur F-16 akan dipensiunkan pada tahun 2025, bukan 2027. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi wilayah garis depan Donetsk yang diduduki oleh Rusia pada Senin 26 Juni 2023. Zelensky mengunjungi unit-unit militer yang terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar kota Bahmut. Ia memuji kinerja pasukan Ukraina yang berani untuk menghadapi situasi sulit di garis depan Donetsk. Ukraina powstahkan kepada kalian, kalian, kalian kerana melancangkan kasus, kalian, kalian. Kalian melihat oleh kalian, kalian yang tahu kalian. Orang-orang yang tidak di depan, semua yang mengerti apa-apa yang memiliki robot yang terbaik. Bos Wagner, Yevgeny Prigozin, menyampaikan pendapat pertamanya setelah meluncurkan pemberontakan bersenjata di Moskwa. Prigozin menegaskan kembali tujuan pemberontakan Wagner melalui pesan radio yang ia sampaikan. Prigozin menyampaikan bahwa tujuan Wagner tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang dipilih secara sah. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan dua tawaran kepada pasukan Wagner yang baru saja melakukan pemberontakan bersenjata. Diketahui, pemberontakan tersebut bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan militer Rusia. Sementara, Putin menawarkan para tentara Wagner untuk menandatangani kontrak dengan militer Rusia atau pergi ke negara tetangga Belarusia. Terima kasih telah menonton!